Halo sobat-sobatku dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga Honorer Kembali pada kesempatan ini Admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Sobat-sobat sekalian Kembali pada video kali ini Admin ingin berbagi informasi terkait Pemerintah Tiga sumber dana mengalir ke rekening guru PNS dan P3K Apa saja Mari sobat-sobat sekalian Simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh Agar sobat-sobat bisa mengetahui Apa yang menjadi tiga sumber dana Yang akan mengalir ke rekening guru PNS dan P3K Namun sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan daripada sobat-sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini Dengan cara subscribe dan juga Nyalakan loncengnya Mari sobat-sobat sekalian Simak informasi berikut ini Kali ini Pemerintah akan mengabarkan informasi terbaru Mengenai tiga sumber tunjangan untuk guru PNS dan P3K Kabar gembira untuk guru PNS dan P3K Di daerah ini datangnya dari Pemerintah terkait tunjangan yang akan Dan cair bulan Juni 2023 Tiga sumber tunjangan yang diterima guru PNS dan P3K Di bulan Juni 2023 ini Lain daripada gaji pokok yang diberikan setiap bulannya Lantas apa saja tiga tunjangan yang dimaksud Nah sobat-sobat sekalian Yang pertama gaji ke-13 di bulan Juni 2023 Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2023 Mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Kepada aparatur negara Pensiunan Penerima pensiun Dan penerima tunjangan tahun 2023 Disampaikan Dalam PP tersebut Bahwa pemerintah memberikan THR Dan gaji ke-13 tahun 2023 Kepada aparatur negara Pensiunan Penerima pensiun Dan penerima tunjangan Sebagai bentuk penghargaan Penghargaan yang dimaksud Yakni pengabdiannya selama ini Kepada bangsa dan negara Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara Aparatur negara yang dimaksud adalah Yang pertama PNS dan calon PNS P3K Prajurit TNI Anggota Polri Dan pejabat negara Lima kategori tersebut Berhak menerima gaji ke-13 Dari pemerintah Pada bulan Juni 2023 Yang kedua adalah Tunjangan sertifikasi Atau Tunjangan Profesi Guru Atau TPG Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis Pemberian tunjangan profesi Tunjangan khusus Dan tambahan penghasilan guru Aparatur si penegara di daerah provinsi Kabupaten atau kota Disampaikan bahwa Sinkronisasi dan jadwal pembayaran TPG Sebagai berikut 28 atau 29 Februari Itu merupakan pembayaran Teriwulan 1 bulan Maret 31 Mei Pembayaran Teriwulan 2 bulan Juni 31 Agustus Pembayaran Teriwulan 3 bulan September 31 Oktober Pembayaran Teriwulan 4 bulan November Yang ketiga 50% TPG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Disampaikan Di pasal 6 bahwa THR dan gaji ke-13 Yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Atau APBD Bagi PNS dan P3K Teriri atas Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan Atau tunjangan umum Tambahan penghasilan Paling banyak 50% Yang diterima dalam 1 bulan Bagi instansi pemerintah daerah Yang memberikan tambahan penghasilan Atau TPG Dengan memperhatikan Kemampuan kapasitas Fiskal daerah Dan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Dalam hal Guru yang gaji pokoknya Bersumber dari APBD Tidak menerima Tambah paling banyak 50% Tambahan penghasilan Guru ASN Yang diterima Dalam 1 bulan Jadi itulah informasinya Sobat-sobat sekalian Semoga informasi ini Bermanfaat bagi Sobat-sobat sekalian Dan Sobat-sobat bisa Mengetahui 3 sumber dana Yang mengalir Ke rekening Guru PNS Dan P3K Akhir kata admin Ucapkan terima kasih Dan selamat Beraktifitas 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 Beraktifitas